Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widya Biasa disini dipanggilnya Orang-orang disini dipanggilnya Mama Halim Asal mula bengkel ini ya Dulu sebenarnya Bengkel ini Sebelum aku nikah sama Suami itu, dia kan emang kerjaannya di bengkel Kalau aku kan dulu kan Di perusahaan riset Di perusahaan riset Pas awal-awal nikah Kerja di bengkel itu Saya masih kerja di Jakarta Di Tebet Terus setelah awal nikah itu Karena saya Awal nikah saya tinggal tugas ke luar kota Ke Banyuwangi itu kecamatan Pesanggaran Terus pulang dari situ katanya Udah gak usah ini ikut ke bengkel aja Awal mula aku di bengkel dari situ Gara-gara itu biar gak keluar kota lagi Kalau suami kerja di bengkel itu kan Karena ini sebenarnya SKM ini itu kan Cabangnya banyak ya Ini cabang ke 23 Dulu Mas itu pertama masuk itu ikut di Sepupunya Sepupunya itu juga di bengkel ini kan Terus ikut dia Terus Pindah ke Tanggerang Masih satu 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 brand mas Setiap kawan motor kan banyak cabangnya Nah setelah itu Karena dia udah lama ikut di bengkel Terus dimandirikan lah Sama bosnya itu Di belakang kata Dimandirikan itu Dibukakan Awal pertamanya masih Digaji sama bos gitu Masih apa Sistem bagi hasil lah Lama-lama setelah udah ini Pertahun 2021 Baru kita dimandirikan secara Full gitu Jadi udah Kita sendiri yang Gaji karyawan gitu lah ya Ibarat kata Karyawan Saat ini sih Karyawan itu tuh Masih Tiga Yang satu itu Si Abah itu cuman Kalau ada Weekend Sabtu Minggu Atau Tanggal Merah aja Jadi empat Kalau gaji itu Ini ya Relatif ya Tergantung lama Enggaknya Yang baru dan yang lama Itu berbeda emang Kalau yang dulu Karyawan sini yang Udah empat tahun Ikut kita Terus dibukakan lagi Di cabang yang keramat Itu Gajinya itu udah Empat jutaan emang Dia dibukakan Terus Satu lagi Ada dua Karyawan kita yang Sudah dimandirikan Dibukakan cabang lagi Juga Sama-sama Udah empat tahun Ikut kita Terus dibukakan lagi Seperti itu Jadi Kalau Awal bengkel itu Sebenernya Enggak Dari nol Dari Ikut Maksudnya Ikut Bos Dimandirikan Setelah itu Baru kita Nanti nyicil ke bos Kalau udah lunas Jadi punya kita Jadi SKM SKM ini kan Cabangnya banyak Nah SKM 23 ini Sudah dimandirikan Jadi Kayak apa ya Kayak Apa sih Kayak Kita pake brand dia Tapi Ya beda-beda owner Brand sama Beda-beda owner Seperti itu Omset Omset Penjualan Perhari Kita rata-rata aja Itu Sehari Itu 3-4 juta Ya kadang Kalau lagi rame Bisa 5 Atau 6 Gitu ya Cuman Apa Rata-rata itu 3,3 Sama 4 juta aja Karena Paling tinggi itu September tahun lalu Sampai Satu hari itu Penjualan 10 juta Itu pas lagi Karyawan yang Pas lagi banyak Mungkin juga lagi Servisen banyak kali ya Banyak yang diambil juga Itu Itu pun sehari doang Sekali doang Yaudah Alhamdulillah itu doang Kalau lagi Anjrok-anjroka Pernah lagi Sepi-sepinya itu Penjualan Pernah cuman 2 juta 2 juta 2 juta Sepi-sepinya Kalau di cabang lain Cabang lain itu Kan Biasanya kalau Bengkel itu Paling rame Itu kan Kuasa menjelang Lebaran ya Karena orang Mau mudik Mau ini Servis-servis Gitu Di cabang lain itu Ya kita Dengar informasi Dari orang gudang Ada yang Satu harinya 12 juta 10 juta Jadi belanja Ke gudangnya itu Ada yang 50 juta ke atas Gitu belanjanya Kalau kita Pas Lebaran itu Apalagi tahun ini Kan karyawan pada mudik Jadi mah sendiri doang Ya Penjualan ya Nggak nyampe lah Nggak Jangan kan 10 Kadang Masih di bawah 6 Di bawah 5 Gitu Masih kayak Hari-hari biasa Nggak ada bedanya Betul Kalau masalah Om set Ini sana ya Kalau Rencana ya Aku sendiri ya Masih 50-50 ya Antara Nggak tahu ya Kalau ini sih Banyak yang Yang dorong Kayak misalnya Itu Banyak lah Cuman Aku masih Bingung Bimbang apa ya Kan harus Benar-benar Kalau namanya baru buka Itu kan harus Kayak kita harus Ngawasin juga Soalnya Ada juga kan Cabang nih Yang disini Baru Baru buka Di dekat mana Itu cuma Petahun berapa bulan Tutup Soalnya kan Onray itu kan cabangnya banyak Jadi dia Nggak fokus ke sini Jadi Penjualan itu Sepi-sepi Sepi aja Di bawah 1 juta 1 juta Akhirnya tutup Nggak nutup Tapi kalau itu kan Sebenarnya Ini kan sebenarnya Kalau dilepas Segini kan Sebenarnya kan Modal karyawan itu kan Dijurang kan Tapi ya Begitulah Mesin juga pernah Pas kita mulai Tipi-tipi Koto Kena Ya itulah Kalau kendala motor Biasanya di motor Yang mau dateng itu Motornya biasanya kan Keluannya rusak Bunyi Kalau mogok Harus diturunin dulu Mesinnya Dicari Part yang rusak Ke apa aja Kadang sampai Ke setangnya Setangnya pecah Loknya pecah Terus Klepnya bengkok Itu biasanya Yang digendala-gendala Kan kehabisan oli Kadang kan Motor-monter sepele kan Ibu-ibu Kadang Yang lupa Nganti oli Tata-tata Tau-tau Motornya mogok Dibongkar Ternyata Abisnya banyak Terus Sepat yang diganti Biasanya kan Di bagian mesin Kayak setang seher Noken as Sepatu klep Kan dia kan Cari apa aja Yang perlu diganti Kita Setelah apa aja Barang-barang yang lain Seperti oli Paking Seal Yang harus diganti kan Kalau dibongkar Kita rinci Biayanya Setangnya Harganya sekian Terus Noken as Harganya sekian Terus Klep harganya sekian Terus kan kita Rinci Habisnya berapa Kadang sampai 2 juta Kadang 1 juta setengah Tergantung Merusakan motor Itu sendiri Motor yang pernah Di alam itu Biasanya Motor NMAX Itu kendalanya Retek di mesinnya Terus Harus diturunin Dicek dulu Bagian mesin Apa aja Yang perlu Pahamnya Alpru diganti Kendalanya Itu yang Waktu Terus Barang Yang harus dicari Penyakit yang lain Yang perlu dicari Kadang Sekali Belum sembuh Harus bongkar lagi Terulang-ulang Sampai Benar-benar fit Motor itu Seperti Dia kalah Seperti baru lagi Itu kendala yang Rata-rata Penyakit motor itu Yang paling susah Disitunya Harus Seperti normal Kembali Kadang Ada yang Penyakit yang lain Harus cari Ya Harus Sampai dapat Itu yang paling susah Itu Motivasi Yang mau Buka usaha Baru Satu Orang yang harus Disiplin Kedua Orang yang harus Ulet Yang ketiga Jangan lupa itu Kejujuran Yang paling utama itu Kejujuran Ke pelanggan itu Biar rasa puas Terus pelanggan itu Benar-benar Dihargain Dan dihormati Itu aja sih Terus semangat Semoga Sukses selalu Semua pasti ada Tantangan Pasti ada Jalannya Masing-masing Pasti ada Kesusahan Ada kemudahan Gak boleh Patang Menyerah Itu aja sih Buat Yang mau Buka usaha Itu harus Benar-benar Yakin Pasti ada Jalannya Makasih Perkenalkan Nama saya Rizal Saya lulusan Dari SMKN Satu Ruta Bayat Saya mengambil Jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor Perkenalkan Nama saya Noval Saya lulusan Dari SMKN Negeri 1 Ruta Bayat Dan mengambil Jurusan Teknik Bisnis Sempeda Motor Saya bekerja disini Karena ingin meneruskan Hobi saya Yang suka Main Motor Tantangan terberat Kerja disini Adalah Gak Bisa Bertemu Sama orang tua Dan Itulah Tantangan terberat Kerja merantau Kesini Enaknya Bekerja di Bengkel Setiap Kawan Motor Bisa menambah Wawasan Banyak ilmu Dan Dapat Teman yang Dari luar Sawa juga Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih